Dua metode untuk membayar gadai atau menebus ya, menebus emas yang sudah kita gadaikan tadi itu, yaitu Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan Halo teman-teman, Radar Edukasi, kali ini kita akan membahas cara menggadaikan emas Nah disini kebetulan saya ada menggadaikan emas 10 gram logam mulia ya Nah di pegadaian syariah, nah di pegadaian ini dihargai oleh penaksir yaitu Untuk 10 gram logam mulia itu adalah Rp8.700.000 dengan tempo pembayaran secara cicil atau angsuran selama 12 bulan atau 1 tahun Nah untuk kerinciannya seperti ini Nah jadi tanggal gadainya adalah di tanggal 29 April 2024 Itu untuk angsuran pertama Jadi itu angsuran pertama Pokoknya adalah segini, ini adalah nilai tetap ya Nah muqnah ini adalah nilai, nah untuk muqnahnya ini muqnah itu disebut, muqnah itu bisa disebut dengan uang titip ya teman-teman ya Nah jadi setiap bulannya uang titipnya adalah Rp87.425.000 Nah sampai dengan 12 bulan Total muqnahnya adalah Rp1.049.100.000 Nah angsurannya juga di tetap ya ini Nah jadi dari pokok yang kita terima yaitu Rp8.750.000 Itu total kita pulangkan dari semuanya adalah Rp9.799.100.000 Nah seperti itu Nah sebenarnya ada dua, dua metode untuk membayar gadai atau menebus ya, menebus emas yang sudah kita gadaikan tadi itu Yaitu yang pertama ini adalah yang saya jelaskan tadi Pembayaran secara angsuran minimal 12 bulan, maksimal 36 bulan atau 3 tahun Nah untuk yang kedua adalah 4 bulan Nah 4 bulan ini 4 bulan Nah muqnahnya dari 10 gram logam mulia itu dihargai Rp8.5.000.000 ya Nah nilai ini, ini otomatis dari aplikasi penaksir ya di pegadaian syariah itu sendiri Nah untuk muqnahnya per 10 hari Mereka per 10 hari beda dengan yang 12 bulan Nah di 12 bulan tadi itu muqnah itu terhitung setiap bulan Atau uang titip, uang titip logam mulia tadi itu 1 bulan sekali Dengan harga Rp87.425.000 itu nilainya sama sampai akhir Tapi untuk yang 4 bulan adalah Per 10 harinya Rp67.200.000 Nah untuk 10 hari kedua itu dikalikan 2 terusnya sampai 4 bulan 4 bulan artinya kan ada 120 hari Berarti kita bagi saja 10 Nah seperti itu Nah kalau menggunakan metode yang 4 bulan ini Kalau dihitung-hitung nilai muqnahnya lebih ringan yang angsuran 12 kali ya teman-teman Cuman lebih fleksibel yang 4 bulan Kita bisa menebusnya di tidak Maksudnya kita bisa menebus 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 Gadai itu tidak setiap bulan Tapi bisa di akhir bulan di 4 bulan itu Misal kita pinjam di bulan 3 Nah kita pinjam di bulan Maret ya Nah 4 bulan yang akan datang itu adalah bulan Juli Nah di bulan Juli ini kita bisa langsung angsur Sepunyanya kita uang Dengan total muqnah ya Nah ini tadi dikalikan 4 bulan berarti dikalikan 120 gitu Nah itu tadi seperti itu Nah sedangkan kalau yang ini Ini tuh tadi batas terlambatnya berapa Kak? Nah untuk ini yang tempo 12 bulan Minusnya adalah kita harus disiplin bayar Yaitu 2 kali terlambat 2 kali terlambat itu barang itu masuk lelang Oh berarti hilang barangnya ya Betul Nah tapi kalau muqnah Kita Per 10 hari tidak bayar tidak apa-apa Setiap bulan tidak bayar tidak apa-apa Tapi selama 4 bulan kita pinjam Kita tidak bayar Maksudnya kita terima uang 4 bulan itu Kita tidak bayar tidak ada kabar Nah baru itu masuk lelang Seperti itu Nah misalkan kita bayar di Juli Juli kita punya uang 1 juta Sedangkan kita tadi terima uang adalah 8,5 juta Berarti nilai pokoknya kan tinggal 7,5 ya Karena dikurang ini Dikurang 1 juta ini Nah seperti itu Itu untuk yang 4 bulan ya Kak ya? Nah untuk pembayarannya sendiri Teman-teman bisa ini ya Menggunakan Metode Metode banyak gitu ya ada Salah satunya menggunakan aplikasi digital Nah kemudian Kemudian digital syariah gitu ya Dan banyak bank yang tersedia disini Bisa juga pakai Indomaret atau link aja Betul Nah semoga informasi ini membantu Terima kasih Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya